Intro Sahabat Fadi yang saya kasihi, kita pasti mengenal pipa. Ia sebuah benda berbentuk bulat dan panjang yang tengahnya berongga dari ujung ke ujung. Fungsi pipa banyak ragamnya, tetapi pada prinsipnya ia berfungsi mengalirkan benda-benda yang cair atau berbentuk gas dengan teratur. Sehingga benda-benda yang dialirkannya tidak meluber kemana-mana dan tidak keluar tanpa arah yang jelas, melainkan tertuju kepada sesuatu yang jelas. Karena fungsinya yang beragam itu, ia bisa ditempatkan di mana saja. Pipa dapat ditempatkan di bawah tanah untuk menjadi saluran air kotor. Ada juga yang menjadi tempat kabel-kabel listrik dan juga kabel-kabel telepon. Di langit gedung, sering kita melihat pipa sebagai tempat saluran air. Gas dan pendingin AC. Tetapi tidak hanya di bawah tanah atau di gedung-gedung. Di dalam tubuh kita pun dan setiap tubuh malah hidup, ada benda yang berbentuk pipa yang biasa kita sebut dengan pembuluh darah dan juga usus. Pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita. Sedangkan usus berguna untuk mencerna makanan yang kita nikmati. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa pipa adalah sebuah alat yang kurang menarik bentuknya, namun sangat penting gunanya dalam keseharian kita. Sahabat Sabi, saya percaya bahwa Anda mengetahui akibat bila saluran pipa tersumbat dan mampet. Bila saluran pipa air kotor tersumbat dan mampet, maka ia akan menimbulkan bau dan aroma yang tidak sedap. Bila saluran gas yang mampet dan tersumbat akan membuat pengapian tidak berjalan optimal. Bila pipa saluran AC yang mampet dan membuat ruangan tidak begitu sejuk. Dan bila pembuluh darah di otak kita yang tersumbat sangat mudah menimbulkan seruk. Atau bila sumbatan itu ada di daerah jantung dapat menimbulkan kematian. Artinya, pipa dalam bentuknya yang beragam. Baik yang ada di dalam tanah, di gedung, atau di dalam tubuh. Bila tersumbat dan mampet dapat membuat hidup kita mengalami masalah. Sahabat sabi yang Tuhan kasihi, melihat fungsi pipa di atas, maka kita pun dapat mengumpamakan diri kita seperti sebuah pipa. Artinya, kita seperti pipa yang menjadi tempat dan alat bagi Tuhan untuk dia menyalurkan berkatnya kepada setiap orang yang dikasihinya. Menjadi saluran berkat Tuhan berarti kita mengakui bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Setiap hari dia memberkati kita, kasih dan berkatnya selalu baru tiap pagi. Namun berkat Tuhan yang berlimpah itu, yang selalu diberikannya kepada kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tapi juga untuk kita bagikan dan teruskan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan dan cinta kasih kita. Dalam doanya, Pemasmur berseru kepada Tuhan katanya dalam Masmur 21 ayat 7, Ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan suka kita di hadapanmu. Begitulah pekat dan kerinduan Pemasmur. Dia hendak menjadi berkat, hendak menjadi seperti pipa. Dan bila kita tidak mau menjadi saluran berkat, maka kita akan menjadi pipa yang mengeluarkan aroma bau yang tidak sedap. Hidup seperti itu mengeluarkan tidak mengeluarkan keharuman.